Di tempat seperti Ultimate Martial World, harta ajaib seperti Imperial Battle Robe setara dengan benda suci yang tak terkalahkan. Memakainya, bahkan orang yang lemah dan tidak berdaya pun akan dapat mengandalkannya untuk menjadi tak terkalahkan di bawah langit. Namun, di tempat seperti Dunia Abadi di mana harta karun ada di mana-mana, keuntungan dari Imperial Battle Robe tidak akan terlalu besar. Meskipun masih sangat kuat, masih ada perbedaan antara itu dan Ultimate Martial World. Lawan yang dihadapinya sudah sangat berbeda. Jubah pertempuran kekaisaran lebih dari cukup untuk menyerap ki yang dalam, tetapi bagi makhluk abadi dengan ki abadi dalam jumlah besar, itu terlalu berat untuk mereka tangani, dan hanya dapat mencapai efek pelecehan. Jika dia ingin benar-benar menguraski abadi lawannya, dengan kekuatan Su Yun saat ini, dia takut dia tidak akan mampu melakukannya. Pedang tajam itu terhalang oleh ruang yang terdistorsi. Meskipun kekuatan suci jubah pertempuran kekaisaran diaktifkan, ia tidak dapat sepenuhnya memurnikannya dan menerobos ruang yang terdistorsi. Namun, melihat wajah pucat dari Void Spirit, Su Yun tahu bahwa Void Spirit juga tidak mengalami masa-masa yang mudah. Meskipun kekuatan suci jubah pertempuran kekaisaran tidak dapat sepenuhnya melahap ki abadinya, itu masih berguna. Setelah berhasil memblokir pedang Su Yun, mata halusnya sekali lagi dipenuhi rasa dingin yang kuat. Ekspresinya menyeramkan, jari-jarinya bergerak lagi, dan ruang di sekitar Su Yun mulai terdistorsi lagi. Namun pada saat ini, tidak hanya ruang di sekitarnya yang terdistorsi, di dalam area yang terdistorsi tersebut, terdapat juga lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya seukuran butiran beras. Semua lubang hitam ini memiliki efek menyerap energi abadi, dan saat muncul, mereka mulai melahap energi abadi di tubuh Su Yun, dan bahkan kekuatan suci pun terpengaruh sebagian. Saat ruang terdistorsi mendekat, hal itu dilawan oleh kekuatan ilahi. Su Yun tidak memiliki banyak kekuatan suci saat ini, tapi melihat energi abadi yang halus, sepertinya dia bisa terus bertahan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Dia harus mengendalikan situasi. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, dia tiba-tiba membungkuk dengan kedua tangannya, rune di tangannya menembakkan sambaran petir hitam, langsung ke langit. Segera setelah itu, beberapa sambaran petir menyambar, langsung mendarat di sekitar kehampaan. Bang, 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 bang. Sejumlah besar ki iblis bangkit, dan raungan yang berat dan menindas muncul dari dalam ki iblis. Ketujuh raksasa tulang iblis dipanggil. Meskipun kekuatan Su Yun telah meningkat pesat, mengandalkan kekuatan raksasa tulang iblis, dia jelas tidak mampu mengendalikan pertempuran level ini. Saat raksasa ini muncul, Su Yun segera mengendalikan mereka untuk menyatu dan berubah menjadi roh tulang iblis. Roh tulang iblis raksasa itu seperti pilar surgawi yang menopang langit dan bumi, dan ki iblis yang dipancarkannya bahkan lebih menakjubkan. Mengandalkan ki abadi Su Yun yang melonjak, roh tulang iblis yang menyatu memiliki energi iblis yang lebih murni dan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Ia membuka tujuh matanya yang berwarna merah darah dan menatap Kong Ling yang seperti semut. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Kong Ling sepertinya juga merasakan teror dari roh tulang iblis. Dia mengerutkan kening dan segera mundur, menjauhkan dirinya dari Su Yun. Bagaimana roh tulang iblis yang besar bisa dengan mudah ditarik? Ketika ia mengulurkan tangannya, ia dapat mendeteksi benda-benda yang jaraknya ribuan mil. Di bawah sinyal Su Yun, tangan raksasa itu langsung bergerak menuju sangkar roh kosong, ki iblis yang padat dan dingin membungkus tubuhnya dengan erat. Wajah Kong Ling berubah jelek. Dia mendengus dan berkata, kamu ingin menaklukkanku dengan boneka alam iblis yang lebih rendah ini. Lelucon yang luar biasa. Dia membalik telapak tangannya, dan bola kristal sebelumnya muncul di telapak tangannya. Dia meletakkan tangan kirinya di atas bola kristal, menutup matanya, dan dengan cepat mengucapkan mantra. Menabrak. Sebuah lubang hitam besar muncul di depannya. Telapak tangan roh tulang iblis langsung menghantam lubang hitam dan langsung menabraknya. Seolah-olah itu adalah sebuah pintu. Roh tulang iblis segera menarik tangannya, mengelilingi lubang hitam, dan terus menyerang roh kosong di belakangnya. So-so. Pada saat ini, void spirit sekali lagi menyerang. Sejumlah besar bila energi spasial seperti embusan angin menyapu roh tulang iblis. Lubang yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tubuhnya yang hitam pekat. Namun, roh tulang iblis tidak merasakan sakit apapun. Pada saat ini, ia hanya ingin menyerang void spirit dengan sekuat tenaga. Ia tidak mengelak, juga tidak mempertimbangkan apakah ia bisa mengalahkannya atau tidak. Karena ini adalah perintah yang diberikan Su-yun. Serang pihak lain tanpa mempedulikan hal lain. Setelah bertukar beberapa pukulan, dia menyadari bahwa meskipun makhluk raksasa ini tampak menakutkan dan auranya sangat padat, ia masih jauh dari mampu menaklukkannya. Dia melihat ke arah Su-yun yang berada di atas kepala roh tulang iblis, tapi hanya dengan pandangan sekilas, dia merasakan hatinya tenggelam. Pada saat ini, Su-yun dikelilingi oleh beberapa pedang terbang, tapi ada yang salah dengan cara pedang terbang ini terbang. Setiap pedang bergetar hebat dan keras. Frekuensi gemetar mereka sangat cepat, dan mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Sulit membayangkan pedang itu mampu mempertahankan lintasan terbang yang seragam ketika tubuhnya tidak stabil. Apa yang dia lakukan? Ada keraguan di matanya, tapi tidak peduli apa yang Su-yun lakukan, dia tahu itu jelas bukan hal yang baik. Aku tidak bermain lagi. Kongling diam-diam mendengus, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan riak ruang melilit seluruh tubuhnya, setelah itu, dia tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia benar-benar mendarat di atas kepala raksasa itu, di depan Su-yun. Dan dengan kecepatan kilat, dia melancarkan serangan ke arah Su-yun. Mata Su-yun menjadi dingin, dia terus melemparkan, sebenarnya mengabaikan serangan dari Void Spirit, dan terus menanamkan perhatian dan gerakannya ke dalam pedang terbang di sekitarnya. Apa? Ekspresi Kongling sedikit berubah saat dia meraung dengan suara rendah, beraninya kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki beberapa harta ajaib yang aneh, aku tidak akan bisa membunuhmu. Su-yun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan lambayan telapak tangannya, serangkaian ledakan vakum melonjak di sekitar tubuh Su-yun seperti petasan. Kekuatan suci sekali lagi sangat habis, dan tubuh Su-yun menjadi sedikit tidak stabil, tapi dia mengertakkan gigi dan terus menyerang pedang terbang yang berputar cepat di sekelilingnya. Pedang kematian di tangannya seperti arus listrik, terus-menerus memberikan energi kinetik pada pedang tersebut. Kecepatan terbang pedang tajam menjadi semakin cepat, dan mereka juga menjadi semakin bergetar. Ruang di sekitar mereka bergetar, dan ledakan Void yang diaktifkan oleh Void Spirit sebenarnya tidak mampu meledakan ruang di sekitar pedang tajam itu. Itu sangat menakutkan. Dia jelas merasakan bahwa pedang di sekitar Su-yun bukanlah pedang biasa. Dia mengatupkan giginya dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang pedang itu. Lama sekali. Kilatan petir terang tiba-tiba keluar dari kehampaan, seperti ular berbisa yang menerkam mangsanya, mereka melesat menuju pedang tajam itu. Namun, sambaran petir yang terang ini tidak hanya menghentikan pedang terbang tersebut, tetapi malah membuat mereka terbang semakin ganas, semakin mengamuk. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung di ujung pedang ini telah membuatnya sangat ketakutan. Jika dia tidak bisa menyingkirkan Su-yun pada saat kritis ini, atau menghentikan terbangnya pedang ini, maka setelah Su-yun berhasil melancarkan serangannya, itu akan sangat merugikan baginya. Mata Kong-ling sedikit menyipit, dan tangan putihnya segera mengaktifkan teknik itu lagi. Dia melihat lintasan pedang itu beriak dengan lingkaran fluktuasi spasial yang tebal. Su-yun, yang masih terus-menerus menyerang pedang terbang, merasakan fluktuasi ini, dan wajahnya berubah. Fluktuasi ini sepertinya sama dengan yang dihasilkan oleh warisan Void Spirit. Akan sangat sulit bagi Void Spirit untuk menghentikan pedang terbang yang telah diberkahi dengan kekuatan brutal yang berkali-kali lipat lebih besar, karena pedang tajam ini telah menyerap energi dalam jumlah yang tak terlukiskan. Bahkan jika itu adalah Void Spirit, masih akan sangat sulit untuk menghentikan mereka sepenuhnya. Namun, sebagai utusan ruang waktu, bagaimana metodenya bisa sesederhana itu? Meskipun dia tidak bisa menghentikan pedang terbang itu terbang, dia bisa menggunakan teknik teleportasi ruang waktu untuk mengirim pedang terbang ini 10.000 mil atau bahkan 100.000 mil jauhnya. Jika serangan ini dihentikan, metode apalagi yang dimiliki Suyun? Memikirkan hal itu, ekspresi Suyun menjadi dingin, dia tidak berani ragu lagi, dan segera bergegas menuju pedang terbang, semua kekuatan di tubuhnya melonjak, dia mengangkat pedang kematian di tangannya dan menabrak salah satu pedang terbang. Pedang tanpa mempedulikan hal lain. Dong! Dikombinasikan dengan aktifasi kiabadi dan kekuatan pedang kematian di tangannya, pedang tajam itu benar-benar berubah arah dengan paksa. Dengan suara gemuruh, ia terbang menuju Void Spirit seperti misil. Lintasan pesawat ulang-aliknya sepertinya mampu menembus semua kehampaan, dan kekuatan pedang yang menakutkan menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Ekspresi Kong Ling berubah drastis saat dia buru-buru menghindar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan menghindar ke samping, tapi meski dia menghindar, dia masih terpaksa terombang ambing oleh tekanan yang ditimbulkan oleh pedang tajam, dan hampir kehilangan keseimbangan. Melihat pedang terbang itu terbang kekejauhan dan menghilang, hanya menyisakan jalan rusak di kehampaan, Kong Ling, utusan bermartabat dari pengadilan abadi, juga cukup ketakutan. Jika dia terkena dampaknya, apa yang akan terjadi? Dia menoleh dan melihat ke belakang Su Yun. Masih ada empat pedang yang berputar di sana. Dengan kata lain, Su Yun masih memiliki empat peluang lagi untuk menyerang. Namun, Kong Ling tidak akan membiarkan Su Yun punya waktu lagi untuk menyerang. Dia memegang bola kristal itu erat-erat, dan mendorongnya ke arah Su Yun, dan berteriak dengan suara rendah penjara. Bola kristal melepaskan lingkaran cahaya, dan kemudian seberkas cahaya keluar dari dalam, langsung menyinari tubuh Su Yun. Melihat situasinya buruk, Su Yun segera melepaskan serangan pedang lagi, dan pedang terbang lainnya meluncur ke arah Kong Ling. Namun, gerakan Kong Ling terlalu cepat, saat cahayanya padam, dia segera berteleportasi, dan pedang terbang itu sekali lagi mendarat di udara kosong, dan setelah Su Yun disinai oleh cahaya, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah tangan dan kakinya terikat tanpa sadar. Omong kosong Wajah Su Yun menunjukkan ekspresi kekalahan, dia diam-diam mengutuk, dia mencoba yang terbaik untuk bergerak, tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa bergerak. Kali ini, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Sudut mulut roh kosong terangkat, dan mata ularnya yang panjang dan sipit memperlihatkan ekspresi bangga. Dia menyingkirkan bola kristal itu, dan dengan jentikan tangannya, dua bilaki yang ramping dan padat muncul di telapak tangannya. Melihat Su Yun, yang benar-benar terikat di kejauhan, dia segera bergegas mendekat, dan kedua bilaki langsung menembus dadanya. Ki Blet sangat menakutkan. Saat ia berayun, ruang terdistorsi. Dan beriak seperti riak. Ini sudah berakhir. Su Yun ditekan, dan dengan kultifasinya, mustahil baginya untuk melepaskan diri dari teknik kongling. Sebenarnya, dia bisa saja menggunakan penindasan semacam ini sejak lama, tapi dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan mampu menembus pertahanan Su Yun, tapi dengan situasi Su Yun saat ini, dia sangat percaya diri. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Menghancurkan tubuh, menangkap jiwa, dan membawanya kembali ke pengadilan abadi untuk mendapatkan pujian. Kali ini, dia benar-benar mendapat untung besar. Kongling sangat gembira. Dia semakin dekat dan dekat dengan Su Yun. Melihat wajah Su Yun yang pucat dan ketakutan, hatinya dipenuhi kegembiraan. Bang! Pada saat kritis ini, roh tulang iblis raksasa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah itu, tubuhnya bergetar hebat, dan dadanya meledak dalam sekejap. Sebuah lubang berdarah yang mengerikan terbentuk di dadanya, dan kemudian, seberkas cahaya keluar. Mata Kongling membelalak. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah ini? Pedang terbang. Dong! Dong! Dua pedang yang tersisa juga melesat, langsung menembus dada dan perutnya. Meridian abadinya langsung hancur, dan semua yang ada di tubuhnya rusak parah. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas-jelas di penjara. Kenapa? Kenapa? Dia masih bisa mengendalikan pedang itu. Kongling hampir tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. 1082 Tiga pedang tajam menembus tubuh halus, dan serangan halus itu juga menghilang tanpa jejak. Tubuhnya bergetar beberapa kali, pusaran air bergoyang, dan dia terjatuh ke bawah, energi spasial yang mengikat Su Yun juga menghilang tanpa jejak. Tubuhnya benar-benar tertusuk oleh tiga pedang tajam, dan tiga lubang besar itu hampir menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Dari dada hingga perutnya, organ dalamnya yang berdarah terlihat langsung dengan mata telanjang. Su Yun memegang pedang kematian dan melihat ke arah Kongling yang jatuh, niat membunuh meledak di matanya. Kongling tidak mengetahui bahwa kelima pedang yang terbang dengan kecepatan tinggi sebenarnya telah membentuk formasi pedang. Bahkan jika dia terikat, selama dia memiliki sedikit kekuatan, dia akan dapat mengaktifkan formasi pedang, memungkinkan pedang di dalamnya untuk menyerang secara langsung. Meskipun teknik ruang waktu Kongling aneh, setiap kali dia menggunakannya, butuh waktu lama untuk terbentuk. Dia sepertinya tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, tidak seperti pedang dan pedang, begitu digunakan, itu akan menjadi serangan langsung. Saat Su Yun dipenjara, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Dia segera melepaskan pedang kematian di tangannya, menganugerahkan pedang kematian dengan ki abadi terakhirnya, menyebabkannya menyerang inti formasi dari formasi pedang, mengaktifkan formasi pedang sepenuhnya. Formasi pedang bergetar hebat, tapi itu semua hanyalah ilusi. Langkah pembunuhan sebenarnya adalah ia telah mengunci Kongling sejak awal, tetapi Kongling tidak mengetahuinya, dan berpikir bahwa pedang terbang ini masih memerlukan kendali Su Yun untuk memukulnya. Ini sebenarnya adalah langkah terakhir Su Yun. Jika langkah ini tidak berhasil, maka Su Yun benar-benar tidak berdaya melawan keberadaan seperti Kongling yang mahir dalam teknik ruang waktu. Selain melarikan diri, tidak ada jalan lain. Melihat penampilan Kongling, dia menghela nafas lega. Dia segera mengangkat pedang kematiannya dan bergegas menuju Kongling, berniat untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya dan memenjarakan jiwanya. Setelah Kongling dikalahkan, sisa Yuan Tianya tidak perlu dikhawatirkan. Dengan bantuan Qin Qianlon, Xing Bai, Faseles dan para ahli lainnya, dan dengan bantuan teknik luar biasa Wey Ming, Yuan Tianya semudah membalik tangannya. Namun, saat Su Yun hendak memberikan pukulan terakhir dan menghancurkan void spirit sepenuhnya, tubuh void spirit tiba-tiba melepaskan sejumlah besar cahaya menyelaukan. Cahaya itu mengandung aura spasial yang padat, dan mereka seperti makhluk hidup yang langsung menyelimuti roh kekosongan. Su Yun tercengang. Dia menoleh dan menemukan benda bulat mengambang di tengah patah hati Kongling. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah bola yang dia gunakan sebelumnya. Benda bulat itu seperti debu, hancur sedikit demi sedikit, dan materi yang membusuk langsung memenuhi tubuh Kongling yang hancur. Tidak baik. Wajah Su Yun berubah, dia segera mendorong kecepatannya hingga batasnya dan bergegas mendekat. Suara mendesing. Namun, saat dia mendekati ruang kosong itu, suara aneh terdengar di samping telinganya. Segera setelah itu, tatapannya berkilat, dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia menemukan bahwa dia sekali lagi muncul di tempat dia sebelumnya di penjara. Apa yang sedang terjadi? Su Yun tertegun, dia menatap roh kosong itu, hanya untuk melihat bahwa pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pintu spasial. Selama dia mendekat, dia akan dipindahkan dari sisinya melalui pintu spasial. Su Yun mengatupkan giginya, api di matanya menjadi lebih kuat, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang bintang teratai dari sarung pedang, tubuh pedang seputih salju melepaskan cahaya misterius, dia memegang pedang tajam itu erat-erat, pedang itu tip ditujukan pada pintu spasial. Merusak Tepi pedang seputih salju melepaskan gelombang kekuatan misterius, tetapi ketika menghantam pintu luar angkasa, pintu luar angkasa itu bergetar sesaat, tetapi tidak bergerak sama sekali. Lotus Starslot tidak bisa mendobrak pintu spasial sama sekali, atau lebih tepatnya. Dengan kekuatan Su Yun saat ini, dia masih tidak mampu mendobrak teknik Void Spirit. Perbedaan budidaya antara keduanya terlalu besar. Su Yun cemas, jika Kong Ling belum mati saat ini, membunuhnya akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Merusak. 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 Su Yun terus mengaum, namun saat auman itu jatuh, pedang bintang teratai melintas beberapa kali, namun pintu spasialnya tidak pecah. Tidak perlu membuang waktu. Tepat pada saat ini, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar dari dalam lingkaran cahaya di belakang pintu spasial. Orang yang berada dalam lingkaran cahaya sama sekali tidak terluka. Tidak ada satupun luka di tubuhnya dan dia sudah pulih ke keadaan semula. Tidak hanya itu, bahkan auranya menjadi sangat padat saat ini. Apakah ini pembalikan waktu lagi? Mata Su Yun menegang, tapi dia tidak mengorbankan muridnya, mungkinkah? Mutiara itu tadi. Saya pikir Anda juga sudah menebaknya. Suara halus dalam lingkaran cahaya berkata dengan dingin, itu benar, aku memang mengorbankan harta hidupku, Mutiara Jiwa, untuk membalikkan aliran waktu, memungkinkanku pulih dari keadaan hampir mati. Penggarap Iblis Sialan, tahukah Anda berapa banyak murid yang saya korbankan dan berapa banyak energi yang saya habiskan untuk menyempurnakan Mutiara Jiwa ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini, saya akan menggunakannya untuk penggarap Iblis yang kotor dan tercelah seperti Anda. Saat dia berbicara, wajahnya yang halus diliputi amarah. Pintu spasial di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang, dan lingkaran cahaya yang mengelilingi tubuhnya juga mundur satu per satu. Pada saat ini, roh halus itu hampir sama seperti saat dia pertama kali melihatnya. Selain Mutiaranya, rasanya hampir persis sama. Dia sudah pulih ke puncaknya, tapi Su Yun sudah mendekati dasar botol, dan sulit baginya untuk bertarung lagi. Dia menghela nafas lega, melawan dua spirit mendalam abadi tahap kelima ini, dia telah menggunakan hampir semua metodenya, tetapi masih belum berhasil. Penggarap setan kotor, mata roh halus dipenuhi amarah saat dia menatap Su Yun, kali ini, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Dengan patuh terimalah kematianmu. Dengan itu, dia bergegas menuju Su Yun, aura spasial langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dia menghilang sekali lagi, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Su Yun. Bahkan jika dia tidak memiliki metode lain, Su Yun tidak akan menyerah begitu saja. Matanya merah oranya, darah di tubuhnya mulai mendidih, dengan satu tangan memegang pedang bintang teratai dan tangan lainnya memegang pedang kematian, dia dengan keras menebas ke arah roh kosong. Dengan kedua tangannya memegang spes kiblet, dia langsung menebas ke arah Su Yun, keempat bilahnya berbenturan, spes kiblet bergetar, kekuatan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh Su Yun, menyebabkan dia dikirim terbang, kekuatan menyebar ke seluruh tubuhnya, mengacaukan ki abadi di tubuhnya, menyebabkan Su Yun tidak dapat memadatkan kekuatan abadi lagi. Dia mengatupkan giginya dan dengan cemas menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatan yang dia gunakan untuk memegang kedua pedang itu menjadi jauh lebih lemah. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung dengan roh kosong. Su Yun, apa kabarmu? Ling King Yu yang berada di dalam sarung pedang sepertinya merasakan ada yang tidak beres dengan Su Yun, dia dengan cemas bergegas keluar dan berdiri di samping Su Yun, dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu masih mengatakan bahwa kamu baik-baik saja. Ki abadi di tubuh Anda telah menghilang, dan mata abadi Anda juga hampir mengering. Kamu yang sekarang bukan tandingan wanita itu. Ling King Yu adalah orang yang bijaksana, meskipun budidayanya tidak tinggi, namun yang mengejutkan, dia mampu melihat situasi di tubuh Su Yun. Tapi pada saat itu, Su Yun tidak terlalu memikirkannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, King Yu, tempat ini sangat berbahaya, cepat kembali ke sarung pedang. Bahaya! Ling King Yu menoleh dan menatap wanita itu, tapi diam-diam dia mengepalkan tinjunya. King Yu! Su Yun, ayo mundur dulu. Jangan khawatirkan wanita ini. Ling King Yu tiba-tiba berkata, Jika aku mengabaikannya, aku tidak punya tempat untuk lari. Su Yun melirik sarung pedangnya, dan berkata, Bagaimana kabar Yuan Tianya? Meskipun Yuan Tianya telah pulih, harta hidupnya telah dihancurkan olehmu, jadi dia tidak lagi memiliki banyak kekuatan bertarung. Dengan teknik hebat Wei Ming, tidak akan sulit untuk menekannya. Apakah begitu? Itu bagus. Sangat disayangkan bahwa Void Spirit mahir dalam teleportasi spasial, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengaktifkan teknik hebat yang sangat indah. Kalau tidak, jika dia bisa memahami pikiran roh kekosongan, maka akan sangat mudah baginya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Eh, siapa perempuan ini? Hehehe, kultivasi yang lemah. Orang seperti mu bahkan tidak bisa bertahan hidup di alam segudang, dan kamu benar-benar datang ke alam abadi. Apakah Anda mitra budidaya ganda dari penggarap iblis ini? Roh Void memandang Ling King Yu dan mencibir. Dia segera mengaktifkan teknik spasialnya dan menyerang lagi. Penggarap iblis kotor, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan mengirim kalian semua pergi bersama. Dengan mengatakan itu, Void Spirit langsung muncul di depan Su Yun. Hati-hati. Su Yun berteriak cemas, tapi Ling King Yu tidak mengelak. Di saat putus asa, Su Yun segera melepaskan sarung pedang di tangannya dan bergegas menuju Ling King Yu. Sebelum Ling King Yu bahkan bisa bereaksi, seluruh tubuhnya sudah berada di dalam oleh Su Yun, tapi di detik berikutnya, kiblet spasial yang ganas dari Void Spirit langsung menyerang tubuh Su Yun. Kekuatan suci jubah pertempuran kekaisaran akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan langsung diserang. Kiblet menembus jubah pertempuran, dan langsung menembus dada Su Yun. Su Yun. Suara sedih Ling King Yu keluar dari sarung pedang, dan cahaya sarung pedang bersinar lagi, seolah-olah Ling King Yu akan habis lagi. Jangan keluar, kamu. Jika kamu keluar, kamu akan mati. Su Yun mengatupkan giginya, dia menatap roh kosong di depannya, mengabaikan rasa sakit di dadanya, dia langsung mengangkat pedang kematian dan dengan kuat menusukkannya ke arah roh kosong itu. Dia mungkin tahu bahwa pedang kematian itu tidak biasa, tubuhnya bersinar, dan dia mundur seribu meter jauhnya, menghindari pedang itu, dan memandang Su Yun dengan ejekan. Saat ini, Su Yun tidak memiliki banyak ki abadi yang tersisa, kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran juga telah sepenuhnya hilang, mobilitas roh kehampaan terlalu kuat, jubah pertempuran bahkan tidak dapat menyerap ki abadi untuk mengisi kembali energinya. Saat ini dia sudah berada di ujung tambatannya, bahkan terbang pun tampak bergoyang, itu sangat sulit. Saat ini dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Su Yun. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya. Saat itu, Ling King Yu tiba-tiba berkata dengan niat membunuh, dia segera bergegas keluar dan berdiri di depan Su Yun, wajah cantiknya dipenuhi amarah. Kamu masih bersikap keras kepala di saat seperti ini. Su Yun meraih tangan kecilnya, tapi meski dia mengangkat tangannya, dia masih kehabisan nafas. Ling King Yu ingin melangkah maju, tapi ketika dia berbalik untuk melihat Su Yun, tatapan rumit muncul di matanya. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Yo, adegan yang mengharukan, tapi aku paling benci adegan seperti ini. Roh kosong memunculkan senyuman mengejek, tubuhnya bergerak lagi, bergegas menuju mereka berdua. Biarkan aku menghancurkan adegan ini dengan tanganku sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di depan mereka berdua. Kamu mendekati kematian. Ling King Yu sangat marah. Tapi di saat kritis ini, menabrak. Perisai bundar hitam pekat tiba-tiba muncul di depan Su Yun. Hollow Spirit Dual Blades langsung menebas ke perisai bundar. Spatial Blades Ki yang tak terkalahkan tidak hanya menyebabkan kerusakan apapun pada perisai bundar, bahkan ia pun terpental kembali. Kong Ling dikirim terbang. Ketika dia menstabilkan tubuhnya dan melihat ke perisai bundar, dia menemukan bahwa itu adalah pertahanan yang dipadatkan dari Ki Iblis yang tak ada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap ke langit, hanya untuk melihat sejumlah besar Ki hitam pekat secara bertahap menyelimuti langit, jarak secara bertahap diwarnai dengan sejumlah besar cahaya darah, Ki Iblis yang lebat tertiup angin, dan dalam sekejap. Satu mata, itu memenuhi seluruh ruang. Iblis Ki, bagaimana bisa ada begitu banyak setan Ki? Seluruh tubuh Kong Ling bergetar, perasaan dingin menyebabkan jiwanya bergetar tak terkendali. Aura ini, seolah-olah ada ahli yang turun. 1083 Perubahan mendadak ini menyebabkan Su Yun dan Ling King Yu menjadi bingung. Mereka melihat sekeliling dan merasa ada yang tidak beres. Namun, Ki Iblis yang beriak membuat Su Yun merasa nyaman. Setidaknya, itu adalah Ki Setan. Mungkinkah orang yang datang itu ada hubungannya dengan Iblis? Langit dan tanah dipenuhi dengan demonik Ki. Awan seputih salju dan tembus cahaya telah diwarnai oleh demonik Ki, dan suhu di udara juga langsung menjadi sangat dingin. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat ini perlahan berubah menjadi gudang es yang gelap gulita, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Melihat itu, tanpa ragu, Su Yun mengeluarkan sarung pedangnya dan melemparkannya ke arah Ling King Yu. Su Yun, apa yang sedang kamu lakukan? Suara cemas Ling King Yu keluar lagi, tapi dia sudah memasuki sarung pedang. Situasi di luar terlalu mendadak. King Yu, lebih baik kamu tetap berada dalam sarung pedang. Jika terjadi sesuatu, aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu. Kata Su Yun. Anda, jangan disengaja, King Yu. Dulu kamu tidak seperti ini. Jangan membuatku khawatir, Su Yun berkata dengan sedikit niat baik. Ling King Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia berhenti dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Su Yun menghela nafas lega, tapi dia tidak rileks sama sekali. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat kekejauhan. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi gelap, dan aura dingin menyelimuti tubuh semua orang. Pada saat itu, belum lagi Su Yun, bahkan Void Spirit pun tidak berani bergerak, karena yang menyebar adalah ki iblis yang sangat menakutkan. Dia gemetar, mengira itu adalah metode Su Yun, tapi setelah memikirkannya, aura yang begitu menakutkan, apakah itu benar-benar dilakukan oleh orang ini? Jika dia menggunakan metode ini sejak awal, bagaimana dia berani bertarung dengan Su Yun? Dia pasti sudah melarikan diri dan pergi ke pengadilan abadi untuk membawa bala bantuan. Pada saat ini, bahkan pertarungan antara Circle Demon dan Xing Bai telah berhenti karena kejadian yang tiba-tiba ini. Semua orang melihat ke arah warna merah darah yang perlahan naik di langit, hanya untuk melihat bahwa warna merah darah itu seperti mata iblis raksasa, yang naik ke langit. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara, ah, sikap arogannya dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak, dia tidak lagi peduli pada Su Yun, dan dengan cemas mengaktifkan teknik spasialnya, melarikan diri kekejauhan. Dia menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Su Yun tertegun sejenak, tapi kemudian, dia melihat aura dingin datang dari belakangnya, setelah itu, suara rendah terdengar. Apa kamu baik-baik saja? Su Yun kaget, dia menoleh untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat ada sekelompok bayangan berdiri di belakangnya, semua bayangan ini terbungkus oleh ki iblis yang padat, hampir mustahil untuk melihat penampilan mereka dengan jelas. Bahkan bentuk manusia mereka tidak jelas, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah mata merah darah samar di dalam bayangan hitam. Su Yun kaget, dia melihat bayangan di belakangnya dengan kaget, tapi tidak banyak rasa takut di wajahnya. Tapi entah kenapa, dia, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan keakraban dari bayangan ini. Kenapa dia punya perasaan seperti itu? Hati Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan, dia melihat ke sumber suara, sepasang mata merah darah, dan bertanya, siapa kamu? Namun, suara itu tidak menjawab pertanyaan Su Yun. Sebuah tangan hitam pekat tiba-tiba terulur dari bayangan hitam dan meraih ke depan. Tempat di mana tangan terulur menyebabkan ruangan bergetar, dan pada akhirnya langsung terdistorsi, seperti kaleidoskop. Tidak ada lagi area yang lengkap, dan tangan, serta ruang yang terdistorsi, mulai pecah. Mata Su Yun membelalak, jantungnya berdebar ketakutan. Apa yang dia lakukan? Metode apa ini? Pada saat ini, tangan yang sudah hancur itu tiba-tiba menariknya, dan jeritan sedih terdengar. Roh yang telah lolos tanpa jejak langsung ditarik keluar dari ruang terdistorsi. Melihat adegan ini, Su Yun tercengang. Tangan itu menarik keluar roh itu, dan dengan lemparan yang tiba-tiba, sebuah kekuatan besar bekerja pada seluruh tubuh roh itu, menyebabkan roh itu memuntahkan setegup darah yang bersinar dengan cahaya putih. Kemudian, dia terjatuh, keempat anggota tubuhnya sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya, dan kulit di sekujur tubuhnya juga mulai pecah-pecah. Melihat pemandangan ini, Su Yun tahu bahwa semua meridian abadi di tubuhnya telah hancur. Seorang ahli tahap kelima dari alam abadi yang mendalam roh, dan utusan dari pengadilan abadi yang telah menguasai teknik ruang waktu, tidak hanya dengan paksa ditarik kembali oleh orang-orang ini, tetapi dalam beberapa saat, dia menjadi lumpuh. Mungkinkah orang-orang ini adalah dewa? Su Yun menatap bayangan hitam itu dengan kaget, keterkejutan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Kong Ling tidak jatuh ke awan di bawah. Sebaliknya, dia ditahan oleh tangan hitam besar yang muncul entah dari mana. Setelah diperiksa lebih dekat, tangan hitam itu seperti tangan raksasa, dan seluruhnya terbentuk dari Ki Iblis, sungguh ajaib. Meskipun itu adalah Ki, tampaknya sangat kuat, dan setelah roh ditahan, perlahan-lahan ia terangkat. Pada saat ini, dia terbaring tak bergerak dalam bayangan hitam, hanya matanya yang menatap Su Yun, matanya dipenuhi keinginan untuk hidup, dipenuhi ketakutan, keraguan, dan kebingungan. Su Yun juga menatapnya dengan tatapan kosong. Pada saat ini, dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baru saja, dia dipaksa menemui jalan buntu oleh Kong Ling. Kong Ling mengendalikan segalanya dan situasi, tapi sekarang, Kong Ling seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli, tergeletak di depannya, tidak dapat melarikan diri atau melawan. Teknik ruang waktu yang dia banggakan telah lumpuh total. Adegan dramatis ini membuat Su Yun tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia mengangkat matanya dan melihat bayangan hitam besar di depannya. Matanya berangsur-angsur memerah, dan darah di tubuhnya mendidih hingga ekstrim. Ki Iblis di sekujur tubuhnya juga semakin meluap. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mencoba yang terbaik untuk melihat ke dalam bayangan hitam. Mata Iblis berwarna merah darah sepertinya bisa melihat sesuatu yang berbeda, tapi kali ini, dia samar-samar melihat sesuatu. Sepertinya ada lusinan orang yang berdiri di bawah bayangan hitam itu. Huh! Pada saat ini, tangan besar yang menyeret roh itu tiba-tiba bergerak. Tangan Ki Iblis yang sangat besar meringkuk kelima jarinya dan menutup ruang kosong di tengah. Melihat ini, roh itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Namun, saat ini, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan lima jari raksasa menekan ke arahnya, dan Ki Iblis hitam pekat secara bertahap melingkari tubuhnya. Dia hanya bisa berteriak sekuat tenaga, dan di dunia yang gelap dan menakutkan ini, suaranya bergema bola balik. Su Yun menatap semua ini tanpa mengeluarkan suara. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Perlahan-lahan, kelima jari itu tertutup sepenuhnya, dan roh itu sepenuhnya ditelan oleh Ki Iblis, sepenuhnya menghilang ke dalam Ki Iblis. Suara kulit dan tulang yang diremas terdengar dari dalam Ki Iblis, dan sekuntum bunga darah bermekaran, dan tangisan roh yang menyedihkan juga menghilang. Su Yun tahu bahwa roh itu sudah mati, dan bahkan jiwanya pun tidak akan bisa melarikan diri. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat bayangan hitam itu lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, siapa kamu? Kamu adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati, kan? Sebuah suara terdengar dari sana, tapi itu tidak menjawab pertanyaan Su Yun. Sebaliknya, ia langsung mengajukan pertanyaan. Iya, kalian semua senior tampaknya juga penggarap iblis, kan? Saya hanya tidak tahu kapan penggarap iblis yang begitu kuat muncul di Sekte Iblis Sejati. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Meskipun mereka adalah penggarap iblis, orang-orang ini tidak tahu apa-apa tentang mereka, jadi lebih baik berhati-hati. Tak disangka, saat Su Yun mengatakan itu, suara itu langsung mengeluarkan tawa. Hahaha, Raja Iblis, tahukah kamu kapan penggarap iblis sekuat itu muncul di Sekte Iblis Sejati? Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Jika Anda belum tahu, izinkan saya bertanya, dari mana datangnya seni bayangan sekilas yang Anda gunakan sebelumnya? Dari mana datangnya seni manifestasi yin yang yang Anda gunakan sebelumnya? Dari mana asal jiwa orang suci iblis yang Anda peroleh? Dengan mengatakan itu, Su Yun tertegun sejenak, dan kemudian melihat bayangan hitam itu dengan kaget. Kamu, kamu berbicara tentang iblis besar dari Sekte Iblis Sejati yang telah meninggalkan Sekte tersebut. Kamu akhirnya bereaksi. Tawa itu tidak berkurang, selain kami, penggarap iblis biasa yang berani berpindah-pindah di dunia abadi tidak akan mampu bertahan di sini. Begitu mereka muncul, dengan hidung anjing elang istana abadi, saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan membunuh dan memusnahkan kita. Tapi yang mengejutkan kami adalah kami tidak pernah menyangka bahwa Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati akan benar-benar naik ke dunia abadi, dan bahkan menimbulkan begitu banyak masalah. Suara tua lainnya terdengar. Seperti yang diharapkan, muridnya lebih baik dari tuannya. Tawa apresiatif keluar. Su Yun bersemangat, dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada bayangan hitam, Junior Su Yun menyapa senior. Tidak perlu formalitas, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Saat suaranya memudar, seberkas cahaya keluar dari bayangan hitam, langsung ke langit. Saat itu juga, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Di langit, puluhan juta mata berwarna merah darah tiba-tiba terbuka. Mata ini seperti mata iblis, menatap lurus ke tempat di mana iblis bulat, siang yang dan yang lainnya bertarung. Setelah tiga napas waktu, masing-masing mata mereka memancarkan sinar cahaya yang sangat menakutkan, menyerang medan perang iblis bulat dan yang lainnya. Su Yun menoleh, dalam waktu singkat itu, semua orang dari pengadilan abadi di medan perang langsung terbunuh oleh cahaya, tidak peduli siapa itu, mereka segera berubah menjadi abu. Orang-orang dari sekte abadi benar-benar tercengang, bahkan orang-orang dari gunung abadi berkabut yang menyerang penghalang pun tercengang. Meskipun penghalang itu akan hancur, pada saat ini, mereka seperti patung, berdiri terpaku di tanah, tidak berani bergerak sama sekali. 1084 Situasi yang seharusnya membunuh Su Yun langsung dibatalkan oleh iblis besar dari sekte iblis sejati. Su Yun menatap kosong pada semua ini, rasa tidak percaya di matanya sulit untuk dihapus. Dalam sekejap mata, makhluk abadi telah menjadi abu. Apakah ini manifestasi dari iblis ekstrim? Di tingkat manakah keberadaan ini berada? Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera mengeluarkan sarung pedangnya, dan berteriak, King Yu, biarkan mereka membawa Yuan Tianya keluar. Ling King Yu jelas tahu apa yang terjadi di luar. Dia merespons dan segera memberitahu Wei Ming dan yang lainnya. Semua orang bekerja sama dengan teknik luar biasa dan mengeluarkan Yuan Tianya, yang telah menghabiskan lebih dari setengah kiabadinya. Saat ini, Yuan Tianya sudah terengah-engah. Meskipun kekuatan Qin Qianlon, Xing Bai, dan yang lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dia, ada Wei Ming di samping mereka. Orang ini selalu meneriakan semua pikiran yang ada di benaknya saat melancarkan serangan, menyebabkan banyak serangannya gagal. Bahkan bertahan pun sangat sulit. Dengan teknik luar biasa, bahkan jika dia menekan kekuatan Yuan Tianya, dia tidak akan bisa unggul. Semua orang bergandengan tangan untuk memaksanya, dan dengan Su Yun membuka sarung pedang tepat waktu, Yuan Tianya segera meluncur. Saat dia keluar dari sarung pedang, Yuan Tianya segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ki iblis yang padat seperti ular berbisa yang merangkak dan menggigit tubuhnya, seluruh tubuhnya bergetar beberapa kali, dan segera menghentikan serangannya terhadap Xing Bai. Dan yang lainnya, matanya terbuka lebar saat dia melihat sekeliling. Melihat pemandangan gelap gulita di sekelilingnya, Yuan Tianya akhirnya menyadari situasinya saat ini. Di mana Tuan Kong Ling? Dia tidak dapat menemukan sosok kosong itu, dan yang dia lihat hanyalah kumpulan materi yang gelap gulita. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, tapi ketika dia melihat Su Yun berdiri tidak jauh dari sana, sama sekali tidak terluka, dia sudah menduga bahwa sesuatu yang buruk kemungkinan besar telah terjadi padanya. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Satu-satunya hal yang meresponsnya adalah tangan iblis raksasa yang terulur dari bayangan hitam di belakangnya. Senior. Melihat itu, Su Yun langsung berteriak, jangan bunuh dia, lumpuhkan saja budidayanya, aku masih ada gunanya dia. Berguna. Suara ragu keluar dari Demon Shadow. Lupakan, karena kamu di sini, aku akan membantumu. Suara itu meninggi lagi. Su Aner, tangan iblis yang terulur ke arah Yuan Tianya tiba-tiba menangkapnya, dan langsung menangkapnya. Ah, apa, apa ini? Yuan Tianya menjerit dan meronta, tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan menakutkan ini. Tangan aura iblis itu mengepal sedikit, dan dengan suara kaca, kulit dan daging di sekujur tubuh Yuan Tianya terbelah. Dia bergidik sejenak dan kemudian roboh di tangan iblis itu seperti ikan mati. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berdiri dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk bernapas. Matanya, yang awalnya penuh semangat, sudah meredup seperti orang yang berada di ambang kematian. Tangan aura iblis berangsur-angsur menghilang, dan Yuan Tianya jatuh seperti ikan mati. Sing Bai, yang berada di samping, ragu-ragu sejenak saat melihat ini, tapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan meraih Yuan Tianya. Melihat itu, Su Yun langsung menangkupkan tinjunya, Terima kasih, senior. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Meskipun kami telah meninggalkan sekte iblis sejati, kami tetaplah orang-orang dari dunia iblis. Pada saat ini, seseorang perlahan keluar dari kabut hitam pekat. Meskipun orang ini muncul sendirian, seluruh tubuhnya masih hitam pekat, dan mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Hanya dua mata merah darah yang terlihat. Aura iblis di langit berangsur-angsur menipis, sementara sosok lainnya perlahan terbang ke kejauhan. Rasa dingin di udara juga berangsur-angsur meredah. Senior, mengapa kamu memilih untuk meninggalkan sekte iblis sejati saat itu? Kekuatan para senior sangat tinggi, saya khawatir mereka telah mencapai dewa roh yang mendalam. Dengan metode seperti itu, mengapa mereka takut pada yang abadi? Su Yun bertanya dengan bingung. Dia tidak mengetahui metode orang-orang ini di masa lalu, tetapi setelah melihat mereka hari ini, sungguh mengejutkan. Jika para iblis besar ini bersedia kembali ke dunia iblis, apakah orang-orang di dunia abadi perlu merasa takut? Ketika kami pergi, itu juga karena suatu alasan. Namun, Raja Iblis, ada satu hal yang salah tentangmu. Meskipun kamu merasa bahwa kami sangat kuat saat ini, pada kenyataannya, kekuatan kami tidak ada apa-apanya di dunia abadi. Kamu belum menemui ahli sebenarnya. Kata sosok itu lagi. Apa? Su Yun sangat terkejut. Keberadaan seperti ini yang dapat dengan mudah membunuh spirit mendalam abadi tahap kelima tidak benar-benar kuat. Lalu apa level puncaknya? Puncak dari roh dewa yang mendalam. Orang-orang yang kita bunuh sebelumnya, dan yang di sana, semuanya hanyalah pion kecil dari pengadilan abadi. Mereka tidak dianggap banyak, dan membunuh mereka semudah membalik tangan kita, tetapi pengadilan abadi tidak sederhana, dan di sana adalah eksistensi yang bisa melawan kita. Meski tidak muncul di permukaan, kamu tidak boleh meremehkan mereka. Kata sosok itu lagi. Su Yun mengangguk, setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berbicara, senior, meskipun masalah hari ini telah berlalu, Su Yun tidak mengerti, mengapa senior bergegas ke sini. Kami menerima beritanya, jadi kami bergegas membantu Anda. Berita, Su Yun terkejut, siapa yang mengirimimu berita? Master Sekte dari Sekte Iblis Sejati. Sosok itu berkata dengan acuh tak acuh. Sekte, Tuan. Su Yun terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte dari Sekte Iblis Sejatilah yang mengundang Iblis-Iblis besar ini. Kapan Master Sekte dapat menghubungi Iblis-Iblis besar ini? Ya, itu adalah Master Sekte. Sosok itu berhenti sejenak, lalu berkata, sejak Anda memasuki dunia abadi, kami merasakan jejaknya, meskipun Anda menyembunyikannya dengan sangat baik. Ki Iblis berbeda dari Ki Abadi, yang abadi sangat sensitif terhadap Ki Iblis, dan kami bahkan lebih peka terhadap Ki Iblis. Oleh karena itu, belum lama ini, saya dikirim oleh berbagai Master ke Sekte Iblis Sejati untuk bertanya kepada Master Sekte tentang masalah ini. Kami tidak tahu bahwa begitu banyak hal telah terjadi. Kami juga tidak tahu. Ketahuilah bahwa Raja Iblis saat ini sudah memiliki metode seperti itu, untuk dapat memasuki dunia abadi. Meskipun Anda melakukannya dengan niat baik, alam Iblis Sejati saat ini tanpa sadar telah didorong ke jalan yang tidak dapat Anda hindari, dan hanya bisa maju untuk bertahan. Tentunya kami tidak menyalahkan Anda, dalam keadaan seperti itu tidak ada jalan lain. Oleh karena itu, untuk dapat membantu Anda pada saat-saat kritis tertentu, saya meninggalkan medali perintah, medali perintah yang memungkinkan Master Sekte menghubungi kami. Saat sosok itu berbicara, dia mengambil medali pesanan lain dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun terkejut, dia melihat medali pesanan, itu hanya medali pesanan yang sangat biasa, tidak ada dekorasi, juga tidak ada ukiran, hanya ada kata sederhana, Iblis. Dia mengulurkan tangannya dan menerima medali pesanan. Melihat kata-kata di atasnya, darah di tubuhnya mulai bergerak. Adapun apakah Octagon Anisit akan memberitahu Master Sekte atau tidak, Su Yun tidak tahu, tapi yang tidak dia duga adalah Master Sekte Iblis Sejati akan memberitahu para Iblis Besar dan meminta mereka keluar untuk menyelesaikan krisis ini. Apakah Master Sekte mengetahui sebelumnya bahwa Su Yun akan menderita kerugian besar dalam operasi ini? Jika ada sesuatu di masa depan, gunakan token ini untuk memberitahu kami. Jika kami bisa menyelesaikannya, kami akan keluar untuk membantu Anda. Kata sosok itu. Membantu. Apakah kalian semua senior di dunia abadi saat ini? Ya. Di mana itu? Tempat yang tidak perlu kamu ketahui, dan kamu tidak boleh mengetahuinya. Terlebih lagi, keberadaan kami dirahasiakan oleh banyak orang. Meskipun ada orang di dunia abadi yang mengetahui keberadaan kami, kami aman dari kelihatannya. Raja Iblis, sebenarnya kami tidak ingin muncul kali ini, kami juga tidak bisa, tetapi situasinya istimewa, kami tidak punya pilihan selain bergerak, keberadaan kami tidak dapat diungkap. Setelah ini, kami perlu bersembunyi untuk jangka waktu tertentu, dan Anda juga perlu menyembunyikan jejak Anda dengan baik, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pengadilan abadi. Sebenarnya selain pengadilan abadi, masih banyak kekuatan lain di dunia abadi yang luas yang tidak dapat diprovokasi. Anda harus ingat ini. Sebuah pohon besar menarik angin, terutama kami para Iblis. Kami tidak mampu memprovokasi angin sekecil apapun, jika tidak, ini akan menjadi bencana. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, dan mengangguk. Seolah-olah dia telah memahami pikiran Su Yun, sosok itu berhenti sejenak, lalu berkata, apakah kamu masih ingat bagaimana jiwa Iblis di tubuhmu muncul? Bagaimana mungkin Su Yun tidak tahu tentang jiwa yang dianugerahkan oleh Senior Devil Sane? Apa pendapatmu tentang kekuatan jiwa Iblis? Kemampuannya sangat tinggi. Jika bukan karena jiwa Iblis, mustahil bagi Su Yun untuk memiliki metode seperti itu dengan mudah. Lalu apa pendapatmu tentang Demon Sane? Ini, Su Yun merasa otaknya tidak cukup. Hanya jiwanya saja yang memiliki kekuatan Dewa Roh Puncak. Metode apa yang dimiliki orang itu? Kekuatan kita tidak ada batasnya. Kita semua pernah menjadi anggota sekte Iblis sejati, namun sejak jatuhnya Changgu dan Yinmo, sekte Iblis sejati dan bahkan alam Iblis sejati mulai perlahan menurun. Yang hebat Iblis telah meninggalkan alam Iblis sejati satu demi satu, bukan karena mereka telah meninggalkan alam Iblis sejati, tetapi karena mereka ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih kuat untuk mencari jalan keluar ke alam Iblis sejati, dan kuncinya masalahnya adalah Demon Sane. Orang Suci Iblis Senior Lencana pesanan yang ada di tanganmu adalah kenang-kenanganku. Begitu kamu mengaktifkannya, aku akan langsung menerima sinyal, tapi kamu harus ingat untuk tidak menggunakannya secara gegabuh, karena sinyal yang dikeluarkan oleh lencana pesanan itu bisa-bisa ditangkap oleh musuh kita. Kalau itu jika demikian, itu akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi simpanlah lencana pesanan dengan baik, untuk berjaga-jaga. Iya, Senior, tapi Senior, sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda memerlukan bantuan Junior? Saat ini, kekuatanmu memang di luar dugaan kami. Jika kami meminjam tanganmu, kami memang bisa sedikit bersantai, tapi situasi di dunia abadi rumit. Jika kami terlibat di satu tempat, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi pertama-tama kita harus bersembunyi sebentar dan menunggu dunia abadi menjadi tenang. Saya melihat bahwa sarung pedang yang Anda gunakan seharusnya adalah sarung pedang yang digunakan oleh leluhur pedang tanpa batas yang legendaris, bukan? Apakah Anda berhubungan dengan leluhur pedang? Atau apakah Anda secara tidak sengaja mendapatkan kotak ini? Sarung pedang ini diturunkan oleh Nenek Moyang Pedang, dan saya sebenarnya adalah penerus Nenek Moyang Pedang. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari leluhur pedang, maka masalah ini pasti akan berhasil. Sayangnya, kita adalah penggarap iblis, dan leluhur pedang telah menghilang entah berapa tahun, jadi kita tidak tahu di mana dia berada. Adalah. Nenek Moyang Pedang juga memiliki beberapa hal yang harus diurus, aku khawatir dia tidak berdaya melawan masalah senior. Su Yun menggelengkan kepalanya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu apakah leluhur pedang telah menemukan jiwanya, atau apakah dia telah pulih ke puncaknya, atau bagaimana keadaannya saat ini. Su Yun masih memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya, namun situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk terlalu memikirkan hal lain. Nenek Moyang Pedang adalah seorang jenius di bidang pedang, dia pernah memasuki dunia iblis dan menantang kejeniusan sekte iblis sejati saya di bidang pedang, pedang iblis. Mereka berdua bertarung selama tiga hari, dan dipada akhirnya, pedang iblis kalah dari leluhur pedang dengan satu gerakan. Saya mendengar tentang ini dari para tetua, dan saya tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi jika Anda adalah penerus leluhur pedang, masa depan Anda tidak akan terbatas. Setan Tuhan, aku serahkan urusan sekte iblis sejati padamu, begitu kami berhasil, kami pasti bisa mengembalikan alam iblis sejati ke kejayaannya. Dengan itu, sosok itu perlahan meredup. Senior, senior. Melihat itu, Su Yun dengan cemas berteriak. Namun pria itu tidak menanggapi Su Yun. Langit berangsur-angsur cerah, suhu udara kembali normal, dan lelaki itu menghilang. Su Yun menatap kekejauhan, dan tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Tuhan, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Melihat Su Yun masih menatap kekejauhan, Wei Ming menghampiri dan bertanya dengan hati-hati. Tentu saja, Su Yun menghela nafas, aku masih belum tahu nama orang itu sekarang. Siapa dia? Setan besar yang mana? 1085. Kemunculan iblis-iblis besar ini benar-benar di luar dugaan Su Yun. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, dia akan benar-benar menerima bantuan mereka. Namun, jika bukan karena mereka, Su Yun akan menderita kerugian besar di tangan pengadilan abadi. Mungkin tidak bisa dikatakan bahwa dia menderita kerugian, tetapi dia telah sepenuhnya jatuh ke tangan pengadilan abadi. Operasi ini terlalu terburu-buru. Dia tidak menyelidiki terlebih dahulu, dia juga tidak memikirkan solusi setelah kejadian tak terduga itu, itulah sebabnya jadinya seperti ini. Su Yun juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi sekarang bukan waktunya menyalahkan dirinya sendiri, karena masalah ini belum terselesaikan. Su Yun memimpin Qin Qianlon, Xing Bai dan yang lainnya dan dengan cepat berkumpul menuju Iblis Bundar. Pada saat ini, Iblis Bulat, Siang Yang dan para elit dari berbagai sekte masih berdiri di sana dalam keadaan linglung. Apa yang baru saja terjadi membuat semua orang tidak bisa memikirkannya. Orang-orang di pengadilan abadi semuanya telah dimusnahkan. Apa yang terjadi? Lingkaran setan. Su Yun terbang mendekat dan berteriak. Seluruh tubuh Iblis Bundar bergetar, dia menoleh dan melihat Su Yun dan yang lainnya telah kembali dengan selamat, matanya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Su Yun baik-baik saja, bukankah itu berarti Yuan Tianya dan Kong Ling telah ditangani? Su Yun tidak menunggu Iblis Bundar itu berpikir terlalu banyak, dia melirik ke 30 ribu orang dari Misty Immortal Mountain di belakang penghalang yang rusak, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius, buka penghalang. Tuhan, apa yang kamu lakukan? 30 ribu orang ini telah menyaksikan keseluruhan prosesnya. Cepat bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Su Yun mengepalkan tangannya erat-erat, suaranya agak kering. Dengan mengatakan itu, Iblis bulat itu terkejut sesaat. Setelah menghela nafas panjang, dia langsung memberi perintah. Masih ada lebih dari 100 ribu orang di sini, dan masing-masing dari mereka adalah elit dari lima sekte abadi. Sangat mudah untuk menangani 30 ribu orang ini, dan dengan bantuan Qin Qianlong, Xingbai dan makhluk abadi lainnya, 30 ribu orang bahkan tidak bertahan selama setengah dupa sebelum mereka semua dihancurkan. Masih banyak Iblis di udara, tetapi pada saat ini, masalah penggarap Iblis di dunia abadi tidak dapat lagi disembunyikan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyembunyikan identitasnya sebanyak mungkin. Yuan Tianya, Kong Ling dan orang-orang lain dari pengadilan abadi terbunuh, dan tidak ada satu orang pun dari gunung abadi berkabut yang masih hidup. Bahkan jika orang-orang dari pengadilan abadi bergegas ke sini, mereka tidak akan tahu bahwa Su Yun lah yang melakukannya. Jangan khawatir tentang Ki Iblis, cepat hapus jejak kita sendiri. Pasukan Luo Wuling akan segera tiba, waktu sangat penting, bersiaplah untuk pergi. Su Yun berteriak lagi. Tidak ada yang berani membuang waktu dan segera bertindak. Tidak lama kemudian, mayat murid sekte abadi yang mati disimpan, dan medan perang dibersihkan. Semuanya sudah siap, Su Yun segera mengaktifkan harta ajaib dan meningkatkan kecepatan semua orang, dan semua orang bergegas menuju utara. Tidak lama setelah Su Yun pergi, Luo Wuling dan hampir satu juta orang bergegas mendekat. Ribuan ahli dari pengadilan abadi, bersama dengan kekuatan utama istana Kaisar Bulu yang mengejutkan dan sekte abadi dari berbagai aliansi, pasukan besar menyerbu seperti gelombang besar manusia. Namun, ketika rombongan besar tiba, sudah tidak ada seorang pun di sini. Selain Ki Iblis padat yang sulit dibubarkan, yang ada hanya bau darah yang menyengat. Ada banyak mayat dan daging cincang di tanah di bawah, tapi semuanya berasal dari misti Immortal Mountain dan Immortal Court. Su Yun tidak meninggalkan apapun. Mata Luo Wuling membelalak saat dia mengamati sekeliling. Wajahnya sangat pucat, dan dia tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Langit yang luas dan tak terbatas sangat sunyi, dan bahkan suara angin pun hilang. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong ke pemandangan itu, tetapi mereka hanya merasakan bahwa awan di kejauhan telah diwarnai merah dengan darah. Cepat, pergi dan lihat. Akhirnya, seseorang kembali sadar dan langsung mencaci maki. Orang-orang dari berbagai sekte juga berpencar dan mulai menyelidiki tempat kejadian. Hanya, apa yang terjadi di sini? Luo Wuling menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan token yang tergantung di pinggangnya. Dia menatap token itu untuk waktu yang lama, lalu memegangnya erat-erat di tangannya. Tuan Luo, bisakah Anda menghubungi utusan Yuan? Pemimpin sekte dari sekte abadi terbang dan mengepalkan tinjunya ke arah Luo Wuling. Luo Wuling ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menghubunginya lagi. Tidak bisa menghubunginya, mungkinkah? Ki Iblis di sini sangat padat, sepertinya para penggarap Iblis telah menyusup ke pengadilan abadi. Saya pikir para penggarap Iblis jugalah yang memerintahkan makhluk hidup di dunia segudang untuk mengganggu gerbang alam abadi. Alam Iblis, sudah menjadi begitu kuat, mereka telah memasuki alam abadi kita. Mungkin, alam Iblis saat ini tidak lagi lemah seperti yang kita duga. Itu benar, tidak ada satu mayat pun di sini, dan tidak ada satu pun yang selamat. Kami tidak tahu apa-apa tentang mereka, lokasi mereka saat ini, dan sebagainya. Sepertinya para penggarap Iblis ini sangat berhati-hati dan kejam. Tetapi bukankah para penggarap Iblis semuanya muda dan lemah? Bahkan tidak ada banyak spirit sage di antara mereka, apalagi spirit immortals yang mendalam. Beberapa makhluk abadi yang datang kemudian angkat bicara. Luo Wuling menarik nafas dalam-dalam dan berkata, semuanya, jangan membicarakan masalah hari ini lagi. Silakan kembali ke sekte dulu. Saya, Luo Wuling, telah gagal dalam tugas saya untuk menangkap pencuri itu. Di masa depan, Luo Wuling secara alami akan melakukannya berikan penjelasan kepada semua orang. Saat ini, lebih penting untuk segera melaporkan masalah ini ke pengadilan abadi, Luo Wuling tidak akan tinggal lama. Karena para penggarap Iblis telah ikut campur dalam masalah ini, sifatnya secara alami berbeda. Ini bukan lagi masalah pengadilan abadi, ini adalah tanggung jawab setiap makhluk abadi di alam abadi. Jika pengadilan abadi membutuhkan sesuatu, mohon jangan, jangan ragu untuk memberi kami perintah. Pemimpin sekte gunung abadi berkabut berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya. Mendengar itu, Luo Wuling segera menangkupkan tinjunya dan mengangguk. Melihat itu, masyarakat lainnya pun ikut maju mengutarakan niatnya. Inilah saatnya untuk lebih dekat dengan pengadilan abadi. Meskipun semua orang telah berkumpul untuk tubuh dewa, dan orang-orang dari pengadilan abadi tahu sedikit tentangnya, perhatian semua orang sepenuhnya tertarik oleh keberadaan yang menyergap sekte abadi, dan kemunculan penggarap iblis. Sejak penggarap iblis muncul, pengadilan abadi pasti akan mengurus penggarap iblis. Jika mereka menimbulkan masalah bagi alam iblis sejati di masa depan, jika mereka bisa pergi, mereka pasti bisa mendapatkan banyak sumber daya. Luo Wuling juga orang yang pintar, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang mereka rencanakan. Setelah mengucapkan beberapa kata asal-asalan, dia pergi. Orang-orang lainnya bertanggung jawab untuk menangani dampaknya. Ketika Luo Wuling kembali ke pengadilan abadi, berita tentang kemunculan penggarap iblis pasti akan menyebar ke seluruh dunia abadi. Su Yun juga memahami logika ini, jadi setelah kembali ke sekte pencarian abadi, dia bergegas menuju alam iblis sejati dengan kecepatan tercepatnya, tanpa berhenti sejenakpun. Adapun masalah sekte pencarian abadi, semuanya ditangani oleh iblis bulat. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah memasuki alam iblis sejati. Di bawah langit gelap, di depan gedung dingin yang berdiri tegak. Mengenakan jubah hitam longgar, dia sudah lama keluar dari Hall of Bones dengan senyuman di wajahnya dan dengan cepat keluar. Su Yun, yang mengenakan jubah, masuk dengan ekspresi muram. Eh iya iya, aku sudah lama menerima berita bahwa Raja Iblis kembali ke sekte. Aku tidak menyangka dia akan datang begitu cepat. Raja Iblis, pasti berat bagimu. Apakah kamu ingin beristirahat sebentar? Ketika, dia berkata sambil tersenyum. Jangan buang waktu, di mana pemimpin sekte, ada sesuata yang ingin kukatakan kepadamu. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Sesuatu yang besar terjadi, melihat ekspresi Su Yun yang tidak bagus, dia bertanya dengan hati-hati. Ya, berapa umurnya? Lebih tua darimu? Itu sangat besar. Ada semanis segi delapan tercengang. Su Yun terlalu malas untuk berdebat dengan Octagon Anisid, dan langsung menuju ke tempat budidaya pemimpin sekte. Melihat hal tersebut, Octagon Anisid buru-buru mengikutinya dengan langkah pendek. Keduanya tiba di depan tempat latihan dan memberitahu murid yang menjaga pintu. Murid itu tidak berani lalai dan berlari masuk. Setelah beberapa saat, dia keluar dan membungkuk kepada Su Yun dan Octagon Anisid, wakil pemimpin sekte, Raja Iblis, pemimpin sekte mengundang Anda. Ya, keduanya menganggup dan melangkah bersama. Dasar budidaya Master Sekte Iblis sejati masih sederhana dan kasar seperti biasanya. Tidak ada barang mewah di dalamnya, dan selain perasaan dingin, tidak ada yang lain. Mereka berdua berjalan ke dalam sebentar sebelum tirai hitam pekat menghalangi jalan mereka. Di balik tirai ada sosok buram. Salam, pemimpin sekte. Keduanya menangkupkan tinju. Tidak perlu bersikap sopan. Suara Master Sekte Iblis sejati datang dari balik tirai. Terima kasih, pemimpin sekte. Keduanya memandangi sosok buram di belakang mereka. Su Yun menggigit bibir bawahnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah berpikir sebentar, dia berbicara lebih dulu, pemimpin sekte, mungkin, kita harus menyerah pada alam Iblis sejati. Dengan mengatakan itu, mata oktagon anisit bergetar, dan dia menoleh ke arah Su Yun dengan kaget. Pemimpin sekte ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, terkena. Kali ini, saya membuat kesalahan dalam penilaian. Su Yun menghela nafas, dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka tidak mengatakan apapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pemimpin sekte melanjutkan, jadi, Anda pernah melihat Iblis-Iblis besar itu. Meskipun aku pernah melihat mereka, aku belum melihat wajah mereka. Seperti saya. Ya. Sebenarnya, seperti inilah penampilan kami. Pemimpin sekte berkata dengan acuh tak acuh, berkultivasi ke alam Iblis besar sebenarnya dianggap tanpa bentuk. Bagi kami, penampilan kami tidak penting. Yang penting adalah kami tidak melupakan hati asli kami. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya sambil berpikir. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun Raja Iblis telah mengurus tempat kejadian, orang-orang di pengadilan abadi pasti akan tahu bahwa penggarap Iblis telah memasuki dunia abadi. Meskipun masyarakat dunia abadi sering bertarung secara terbuka dan diam-diam demi keuntungan mereka sendiri, namun jika ini masalah dunia luar, mereka mungkin akan bergandengan tangan untuk melawan dunia luar. Kali ini, jika orang-orang dari pengadilan abadi yang memimpin, saya yakin tidak lama lagi, pasukan dunia abadi akan menuju alam Iblis sejati dan memberikan kita pukulan yang menghancurkan. Oktagon Anisit mau tidak mau berkata, dia tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu serius. Dengan alam Iblis sejati saat ini, mustahil baginya untuk melawan dunia abadi. Oleh karena itu, menurutku Oktagon Anisit dan pemimpin sekte harus segera membawa orang-orang dari alam Iblis sejati untuk meninggalkan dunia ini dan mencari alam lain untuk ditinggali. Bersembunyi di dalam Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak akan bisa bersembunyi lama dimanapun kita bersembunyi. Dia tahu satu atau dua hal tentang metode keabadian. Saya yakin pemimpin sekte pasti punya cara untuk bersembunyi. Suyun menatap sosok buram di balik tirai dan berkata dengan serius. Pemimpin sekte Iblis sejati terdiam sejenak, lalu mengangguk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dengan anggukan ini, dia menyetujui saran Suyun dan memutuskan untuk meninggalkan alam Iblis sejati. Tidak ada waktu yang terbuang, Oktagon Anisid, cepat pergi dan buat pengaturannya. Untungnya, pencegahan terhadap para Iblis besar masih ada, sebelum pengadilan abadi mengetahui identitas dan kekuatan kita, mereka tidak boleh gegabu menyerang alam Iblis sejati, kita masih punya waktu untuk bersiap. Suyun menganggukkan kepalanya, aku akan segera kembali ke dunia abadi dan memikirkan cara untuk menahan tindakan pengadilan abadi. Kalian cepat mengungsi, dan ketika kalian menemukan tempat baru untuk menetap, kirim seseorang untuk memberitahu Iblis bulat. Sudah ada penyelesaian baru. Pada saat ini, pemimpin sekte berbicara lagi. Mereka berdua tercengang saat mereka memandangnya bersamaan. Namun, dia perlahan berkata, sebenarnya, saya sudah membuat persiapan sejak lama. Alam Iblis sejati saat ini sebenarnya adalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli kepada orang-orang di dunia abadi. Jika mereka ingin menghancurkan kita, kita tidak punya cara untuk menolak sama sekali, jadi apa yang terjadi hari ini bukanlah kejutan bagiku. Dahulu kala, saya telah merumuskan strategi untuk memberitahu semua orang di alam Iblis sejati agar berkumpul di utara. Mereka yang bersedia mengikuti kita akan dibawa, dan mereka yang tidak bersedia mengikuti kita akan diizinkan pergi. Utara. Oktagon Anisid terkejut, pupil matanya tiba-tiba membesar, Stix, mungkinkah kamu ingin kami? Benar, tanpa menunggu Oktagon Anisid selesai berbicara, pemimpin sekte Iblis sejati segera berkata, semua penggarap Iblis, besiaplah untuk menyeberangi sungai dan memasuki dunia bawah. Terima kasih telah menonton!